Pahala dan murka jilid 1. Senja di luar Ganbun Kuan, salah sebuah gerbang banli tiang sya, tembok besar, yang terkenal. Angin utara meniup kencang. Waktu itu adalah tahun ketiga Chiang Tong dinasti Beng, sebutan tahun, Kaisar Beng Eng Cong, belum ada 40 tahun sejak meninggalnya Beng Tai Cho, Kaisar pendiri dinasti Beng, 1368-1644, yang terkenal dengan nama guguan Chiang. Pengaruh bangsa Mongol seperti api yang padam telah menyala kembali di daerah barat laut, diantaranya suku bangsa Watshid terhitung paling kuat, setiap tahun pasti mengacau ke daerah pedalaman tembok besar, sampai bertakhtanya Cheng Tong, pengaruhnya sudah menjalar sampai di luar Ganbun Kuan, hanya berjarak ratusan li saja dengan benteng ini, diantara ratusan li ini menjadi daerah persengketaan antara kerjaan Beng dan suku Watshid dan merupakan daerah yang tak berpenduduk. Angin menderu-deru, pasir yang kekuning-kuningan dan daun rontok berterbangan, Seng Surya sudah terbenam, suara keleningan kuda bercampur dengan bunyi ohka, semacam alat tiap bangsa Mongol, dalam keadaan demikian ini justru ada sebuah kereta keledai sedang berlari dengan cepat di antara jalan di lembah bukit melalui daerah tak berpenduduk ini. Dengan kencangnya di belakang kereta keledai itu menyusul seekor kuda bugus, penunggangnya adalah seorang lelaki setengah umur berbadan tegap, punggungnya menyandang kantung panah. Dan pedang tergantung di pinggang, kadang-kadang terlihat dia menoleh memandang ke belakang. Sementara itu angin utara meniup semakin heras, sayup-sayup terdengar suara ringkik kuda dan suara beradunya senjata yang berkumandang terbawa angin, saat itu juga tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang ngeri, sesudah itu, suara derap kaki kuda yang riuh lambat laun makin menjauh dan akhirnya sunyi. Mendengar suara jeritan tadi, dari dalam kereta seorang tua yang sudah ubanan seluruhnya telah menyingkap kerai kereta dan bertanya, bukankah itu suara anak teng memanggil aku? Apakah dia mengalami sesuatu bencana? Cia Hiap Su, jangan urus aku lagi, pergilah membantu mereka, bisa tiba sampai di sini, matipun aku ikhlas. Lelaki setengah umur penunggang kuda tadi menyahut, selamat, lepek, paman, coba dengarkan suara derap, pen kaki kuda yang riuh ramai itu, tentu pasukan musuh sudah mundur. Lihat itu, bukankah mereka sudah datang? Habis berkata ia lantas putar kudanya dan secepat terbang memapak ke sana. Sedang kakek di dalam kereta tiba-tiba menghela napas panjang, air mata pun lantas bercucuran. Dalam pada itu mendadak dari dalam kereta melompat bangun seorang anak perempuan, mukanya yang kedinginan kemerahan seperti buah apel, anak ini mengucek-ucek matanya, rupanya ia baru saja mendusin dari tidurnya. Ya, ya, kakek, apakah tempat ini sudah daerah Tionggoan? Tiongkok tiba-tiba ia bertanya. Karena pertanyaan ini, si orang tua ini segera menghentikan keretanya, dengan metel, tak berkedip ia pandang tanah di bawahnya dengan himat. Ya, inilah tanah daerah Tionggoan, sahutnya kemudian dengan suara yang berat dan pelahan. Alui, coba turun ke bawah dan ambilkan bagi ia ia segenggam tanah. Tatkala itu, dari mulut lembah bukit sana terlihat tiga ekor kuda perang yang terluka membawa kembali tiga penunggangnya yang berpakaian kumal dan robe. Kuda-kuda itu lari dengan cepat sembari mengeluarkan suara ringkik keras, penunggang yang paling depan ternyata seorang hwasyu. Sesudah berhadapan, lelaki setengah umur yang memapak dan diketahui si Chia tadi menyapa, Tio In Suheng, di mana Enteng Sute? Dia tewas sahut hwasyu itu dengan muram sembelari tahan tali kendali kudanya. Sungguh tidak nyana, setelah melintasi sungai dan gunung, sampai di sini, selagi ganbun koan sudah berada di depan mata, ia tetap tidak bisa lolos dari tangan merup. Namun demikian, ia pun tidak malu sebagai seorang lelaki sejati, meski sudah terluka parah ia masih membinasakan beberapa musuh, sebelum ajalnya ia malah berhasil membunuh pula mumah yang memimpin pasukan itu, maka prajurit-prajurit Mongol sama ketakutan dan lari terbirit-birit, tak berani mengejar kita lagi. Manusia mana yang tidak mati, kalau seperti dia tadi, mati pun berharga. Muridmu itu juga hebat, ia pun membunuh beberapa musuh sekuat tenaganya dan kemudian gugur bersama susyoknya. Mendengar penuturan ini, lelaki setengah umur tadi mendungak ke atas dengan sinar mata penuh rasa kemarahan, tiba-tiba ia berseru, ganbun koan sudah tertampak di depan, kita boleh dikatakan tidak mengecewakan tugas yang Inteng Sute serahkan kepada kita dan telah dapat mengantar pulang ayahnya, di alam bakap pun Inteng Sute dapat tidur dengan tentram. Hanya saja Intai Jin. Masih berduka, kejadian ini sementara hendaknya jangan diberitahukan kepadanya. Segera mereka larikan kuda menyusul kereta tadi, setelah dekat, tertampaklah oleh mereka si orang tua tadi sedang menongkrong di atas kereta, tangannya memegang secomot tanah, sikapnya aneh sekali, sedang si anak perempuan berdiri di atas tanah dengan penuh keheranan memandangi Seng Kakek. Intai Jin, kami telah kembali seru Tiau Im Hwasyu. Dan di mana anak Teng tanya si orang tua. Pasukan musuh telah kami bikin kocar kacir, dia mengalami luka ringan dan berada di belakang bersama murid Tian Hoa Sute sahut Tiau Im Hwasyu. Sekalipun menjawab dengan berlagak tenang, namun tetap tak bisa menutupi rasa duka dan marahnya. Air mukasi orang tua berubah hebat, di bawah sinar matanya yang memandang tajam, sekalipun Tiau Im dan Tia Tian Hoa tergolong pendekar gagah berani juga menyurut mundur beberapa tindak oleh pengaruh sinar matanya. Kemudian orang tua itu berseru dengan tertawa, Haha, ayahnya pembesar setia dan anaknya putra berbakti, pembesar setia dan anak berbakti tercakup dalam satu keluarga, aku enceng menyesalkan apa lagi? Haha, haha. Di tengah surat tertawanya yang seram dan penuh mengandung rasa duka itu para penunggang kuda di samping kereta tiada yang berani bersuara. Ya, ya, apa yang kau tertawakan tiba-tiha si anak perempuan tadi bertanya. Aku merasa takur, ya, ya, jangan kau tertawa begitu lagi. Mengapa Tia, ayah, belum juga pulang? Mendadak si kakek berhenti tertawa, lalu ia termenung. Besok pagi-pagi apa bisa tiba seair pai di geng bun ke antanyanya kemudian. Ya, malam ini cap gue cap go, bulan 10 tanggal 15, sinar bulan tentu terang-benderang, besok pagi-pagi kita pasti akan sampai di sana sahut siatian hoa. Dengan tangan masih menggenggam tanah tadi, seperti memegangi barang mestika saja tiba-tiba si kakek menciumnya dalam-dalam beberapa kali, Sudah tentu yang ada pada tanah itu hanya bawa pak campuran daun busuk dan tangkai kayu yang lapuk. Akan tetapi orang tua itu menyedot nafas dalam-dalam beberapa kali, seperti mencium bau harum yang aneh. Sudah 20 tahun, kini baru dapat ku cium bau tanah dari tanah air sendiri, katanya kemudian dengan tersenyum haru. Lopek lama berdiam di negeri asing, tapi jiwa setia dan tugas negara tetap dipertahankan, dibandingkan sobu yang 19 tahun ditawan oleh musuh masih lebih lama 1 tahun, sungguh mengagumkan, ujar cia tian hoa. Air muka orang tua itu berubah agak cerah, ia ulur tangannya menarik anak perempuan tadi ke atas kereta. Alui, katanya pelahan, tahun ini kau berumur 7, seharusnya mulai tahu rusan, malam ini Yaya akan menceritakan satu kisah padamu, kau harus ingat baik-baik dalam hati. M, harus ingat baik-baik dalam hati, anak perempuan itu mengulangi kata-kata seng kakek, aku mengerti, tentu Yaya hendak bercerita kisahnya sendiri. Mendengar ucapan anak ini, orang tua tadi jadi heran dan memandangnya sekejap. Kau betul-betul cerdik sekali, jauh lebih pintar diri pada waktu aku mersih sama kecilnya, ujarnya. Maklumlah, bocah ini sejak dilahirkan baru bulan yang lalu untuk pertama kalinya bertemu dengan kakeknya ini, tatkala itu ia tanya ayahnya mengapa mendadak muncul seorang Yaya. Ayahnya berkata padanya, sudah beberapa kali aku bercerita kisah sobu mengangon domba, tetapi cerita mengenai diri Yaya akan jauh lebih menarik daripada cerita sobu, elak Yaya tentu akan bercerita padamu, dan kau harus ingat baik-baik dalam hati. Sobuatlah utusan kaisar Han, 206 sepem minus 220 ses. M, sebagai misi perdamaian ke negeri Tartar, tapi setiba di sana ia ditahan dan disuruh mengangon domba selama 19 tahun baru kemudian dipulangkan. Oleh sebab itulah sekarang begitu Yaya-nya hendak bercerita, segera ia tahu pasti, kisah Seng Yaya sendiri. Begitulah maka semua orang pun mengitari kereta, seperti anak perempuan itu, dengan penuh perhatian mereka ikut mendengarkan kisah si kakek. Terlihat si orang tua mengeluarkan, sebatang tongkat bambu, di pucuk tongkat masih tersisa beberapa helai bulu. Ai, hiasan suciat, tanda utusan, sudah rusak oleh salju utara, demikian orang tua itu mulai berkata sambil menghela nafas. Alui, mengertikah kau apa yang disebut suciat? Ini akan kuterangkan. Pada 20 tahun yang lalu, kaketmu adalah pembesar utusan Maharaja Beng yang dikirim sebagai misi persahabatan ke negeri Watszai di Mongol, tongkat bambu ini adalah pemberian kaisar, disebut suciat dan melambangkan kaisar, jiwaku boleh melayang, tetapi keagungan tidak boleh musnah. Masa itu Mongol terbagi menjadi dua bagian, yang sebagian disebut Watszai dan yang lain adalah tartar, kekuatan negeri mereka masih sangat lemah. Kedatangan utusan kerajaan Beng menurut peraturan harus memperoleh segala penghormatan mereka, tak terduga pada hari penyerahan surat kepercayaan, semula Raja Watszai masih ramah tamah, kemudian muncul seorang bangsa Han yang mengenakan pakaian bangsa asing, ia menghadap rajanya dengan membawa senjata, ia ajak Raja Watszai ke samping dan dibisiki sesuatu, sambil bicara ia memandang padaku juga. Orang Han ini berusia kurang lebih 20 tahun, tetapi sinar matanya mengandung rasa benci dan dendam yang tak terhingga, seperti antara dia dan aku ada permusuhan besar. Apa orang itu kenal Lopek? Tanya Chia Tian Hoa. Tidak, sama sekali aku tidak kenal dia, Sahut Incheng. Aku berani berkata, dalam jabatanku aku cukup putih bersih, selamanya tidak punya musuh, lebih-lebih tidak mungkin mengikat musuh di negeri asing, aku tidak setahu mengapa dia begitu benci padaku. Cuma waktu itu karena kulihat dia berdandan sebagai bangsa asing, aku pun tidak sudi bicara dengan dia. Begitulah setelah ia bicara sejenak dengan Raja Watszai, mendadak Seng Raja memerintahkan menawan diriku, bahkan hendak merebut suciatku. Sudah tentu aku gusar dan segera memprotes. Nyawaku boleh lenyap, tetapi suciat yang melambangkan keagungan Seri Baginda Beng tidak boleh musnah. Sungguh konyol orang itu, meski jelas dia bangsa Han, demi mendengar protesku itu ia malah tertawa, katanya, Kerajaan Beng? Haha, apa kedatanganmu ini siap untuk menjadi pembesar setia kerajaan Beng? Baik, akanku penuhi cita-citamu itu untuk menjadi sobu kedua. Sobu menggembala domba, maka kau boleh angon kuda saja dan sejak itulah aku lantas mengangon kuda. Selatna 20 tahun di negeri utara yang dingin, semula aku menar harapan Kerajaan Beng akan mengirim pasukan untuk membebaskan diriku, tetapi setahun lewat setahun, sedikit pun tiada kabar berita, belakangan ku dengar bahwa Kaisar Tai Heng, Beng Sengco, sudah wafat dan Kaisar Jin Chong naik tata, tetapi tiada setahun Kaisar ini pun mangkat dan digantikan oleh putra makota yang masih kecil, orang pandai di tanah air sudah tiada lagi, Tai Cho dan Sengco yang agung karena banyak meluaskan negeri leluhur sudah tinggal kisah saja, maka aku pun putus asa, aku menaksir pasti akan terkubur di negeri asing dan sukar pulang lagi ke tanah air. Siapa tahu masih terdapat pula hari seperti sekarang ini. Mendengar penuturan ini, Tia Tian Hoa dan Tiao Im Hwasyo saling pandang tanpa bicara wajah mereka menunjukkan rasa heran, seperti kagum, tetapi juga seperti ta'ajuh. Namun In Cheng tidak memperhatikan sikap mereka ini, suaranya makin berat, ia sambung lagi kisahnya. Selama 20 tahun ini, penderitaanku sudah tak terhitung banyaknya, di tengah padang pasir tiada air minum, terpaksa terkadang aku harus menghilangkan rasa dahagaku dengan minum air kencing kuda, jika tiba musim merontok hingga musim dingin, minum es dan telan salju juga bukan soal lagi. Ini saja masih mending, yang paling mengemaskan adalah Jahanam itu kadangkala sengaja mengirim orang menilik diriku, di hadapanku mereka mencaci maki kaisar Beng. Begitulah, selama 20 tahun ini aku hidup tersiksa lahir batin, sungguh mengemaskan Jahanam itu tidak mau membunuhku. Mendengar cerita ini, In Lui, si anak perempuan itu, ternyata naik darah juga. Siapa nama orang jahat itu tiba-tiba ia bertanya. Harap Yaya beritahukan padaku, bila Lui-Lui dewasa kelap pasti akan membalaskan sakit hatimu ini. Tidak lama kemudian aku pun mengetahui Jahanam itu si Tio dan bernama Chong Ciu, namanya Chong Ciu tetapi sebenarnya tidak Chong Ciu, Chong berarti menghormat atau umamuja, Ciu maksudnya ahalaciu, coba pikirkan saja, kerajaan Ciu adalah pujaan bangsa Han kita, sudah bernama Chong Ciu, sebaliknya mencaci maki kaisar Beng, apa itu bukan berarti mengumpat dirinya sendiri? Anak perempuan itu tentu saja tidak paham tentang Ciu segala, selagi ia hendak tanya lagi terdengar kakeknya sudah berkata pula, hal-hal demikian ini, setelah kau sekolah dan dewasa tentu akan paham sendiri, tidak perlu kujelaskan sekarang. Sampai di sini ia merandek sejenak, sesudah itu mendadak dengan suara kerasiatannya, kedua Hiap Su, pendekar Budiman, coba katakan, apakah Jahanam itu pantas dibunuh atau tidak? Harus. Pantas demikian jawab Tiau Im Hwesyo dan Cia Tian Hoa berbareng sambil memukulkan tongkat ke tanah. Atas jawaban yang tegas ini, In Cheng tersenyum, ia mengelus-elus kepala cucu Cilik itu dan melanjutkan ceritanya lagi. Kiranya Tio Chong Ciu memang keturunan keluarga Dwarna, ayahnya pernah menjabat sebagai pembesar di Mongol, menurun sampai padanya bahkan lebih-lebih mendapat kepercayaan, baru berumur 20 lebih ia sudah menjabat wakil Perdana Menteri Kerajaan Wadze, bersama Perdana Menteri Tofan mereka merupakan orang kepercayaan Raja Wadze, Toto Buakan, badannya sangat sehat, sedikitnya dia masih mampu bertahan duit 30 tahun lagi. Meski aku menggembala kuda di tanah bersalju melulu, namun siang dan malam aku senantiasa berharap agar dia jangan diberkai berumur pendek. Tiau Im Hwesyo yang berwatak polos menjadi heran oleh kata-kata terakhir ini. Sebab apa begitu tanyanya tak mengerti. Tetapi In Cheng tidak menjawab pertanyaannya, orang tua ini sudah terlalu lama menderita, rasa gusar yang selama ini terpendam tidak dapat ditahan lagi, ia tertawa dingin hingga membuat In Lui cilik mengkirik, dilihatnya kakeknya mengeluarkan sepotong kulit domba, di atas kulit yang sudah kering itu terlihat tertulis beberapa baris huruf, lamat-lamat tercium bau amis. In Lopek, apa surat darah ini? Tulisan mutanya Cia Tian Hoa terkejut. Ya, ini merupakan surat darah yang kedua, sahut In Cheng semula. Aku berharap pemerintah akan mengerahkan pasukan untuk menolongku dan bekuk dorna itu untuk dihukum secara setimpal, kemudian ku sadar harapanku itu hanya sia-sia belaka, aku ingin membunuh sendiri Jahanam itu, tetapi diriku cuma seorang sastrawan yang tak berbertenaga sedikitpun, care bagaimana mampu balas sakit hati itu. Pikir punya pikir, harapanku satu-satunya Haniku curahkan atas anak cucuku, agar keturunanku meninggalkan bidang sastra untuk belajar silat, dengan demikian baru dapat membalaskan sakit hatiku yang dalam ini. Syukurlah Tian mengawalkan harapanku. Sepuluh tahun setelah aku mengangon kuda anak Teng pun tiba di negeri asing sana, ia telah ganti nama untuk mencari jejakku. Pada waktu aku berangkat bertugas sia baru saja menempuh ujian si Yuchiya, gelar ujian kesusastraan zaman feudal, dia hanya seorang sastrawan yang lemah tetapi tak kalah bertemu di tanah asing dia sudah berubah menjadi seorang jago silat yang perkasa. Kiranya putraku mengetahui bahwa pemerintah tidak ingin bersengketa dengan negara lain hanya karena mengelah diriku seorang, oleh sebab itu anak Teng lantas buang bun, sastra, dan belajar bu, silat, ia bukut cita-cita akan menjelajah negeri asing untuk menolong ayahnya. Kabarnya dia telah belajar tujuh tahun di bawah Tian Hitet Kiam Hek, pendekar pedang nomor satu di jagad ini, Hian Kiet Su, walau ilmu silatnya belum cukup masak, tetapi kalau cuma tiga lima puluh orang biasa saja tidak nanti bisa merobohkan dia. Saking tak sabar karena ingin menolong ayahnya, sebelum tamat belajar ia lantas berangkat kemari. Makin mendengarkan Inlui makin tertarik, bola matanya yang hitam bulat mengerling Kian kemari, dalam hati juga penuh rasa heran. Kalau begitu, ayah jelas berkepandaian tinggi, mengapa sedikitpun aku tidak tahu tanyanya. Aku hanya tahu setiap hari dia pergi mengangon domba bersama ibu. Suatu hari, ada seorang rajurit telah menghina dia, hendak rebut pula dombanya, bahkan memukulnya, namun sama sekali ayah tidak melawan, apalagi balas menyerang. Ai, alui, kau masih kecil, masih banyak hal yang meski ku ceritakan kau pun takkan paham, ujarin Cheng dengan menghela nafas. Tetapi, seandainya kelak aku mati dan tidak sempat menyaksikan kau dewasa, kedua paman yang berada di sini ini tentu akan memberitahukan padamu. Cia Tianhoa mengerti cerita En Cheng malam ini sengaja diperdengarkan padanya, tentu di dalam hal ini mengandung maksud tertentu. Dilihatnya tubuh En Cheng rada gemetar dan napasnya mulai tersengal, lekas, ia maju memapahnya. Lepek, mengasuh saja dulu, masih banyak waktu untuk bicara lagi, biarlah selelah sampai gan bun koan nanti kita sambung lagi, ia bujuk orang tua itu. Bila Lepek ada pesan apa-apa, pasti akan wampu laksanakan. Akan tetapi En Cheng masih belum puas. Tidak, aku harus bercerita lagi, sudah terlalu lama hal-hal ini tertahan dalam hatiku, kalau tidak dibeberkan sekaligus, rasa hatiku takkan puas, katanya dengan napas tersengal-sengal dan terbatuk-batuk, setelah berhenti sejenak ia sambung lagi, nyata Teng Ji terlalu pandang ngeteng, ia mengira dengan kepandainya sudah mampu menolongku keluar dari negeri musuh. Siapa tahu bahwa di atas langit masih ada langit dan di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Di daerah Mongol ini ternyata banyak juga jago kelas tinggi. Melulu bawahan Tio Gong Chu saja terdapat beberapa orang yang berkepandainan luar biasa. Aku menggembala di tanah bersalju itu, tetapi sebenarnya diam-diam ada orang mengawasi. Dengan susah payah akhirnya Teng Ji dapat menemukan titik aku, belum sampai kami sempat berunding kera bagaimana kabur, segera kedatangannya sudah diketahui musuh, kalau tidak ku suruh dia lekas melarikan diri, mungkin sekali tidak akan tertawan musuh juga. Kemudian beberapa kali ia bergebrak pula dengan anak buah Tio Gong Chu, tapi selalu tidak memperoleh keuntungan, setelah itu baru ia tunda niatnya menolong ayah dengan tenaga seorang, diri. Karenanya ia lantas turut pesanku, ia tukar nama dan ganti si serta tinggal di Mongol, ia pura-pura sebagai orang yang surah sekali tidak paham tentang ilmu silat. Tetapi diam-diam mencari kesempatan saling mengirim berita denganku. Aku suruh dia tinggal di Mongol dan menikahi wanita asing, perlunya supaya memperoleh keturunan untuk membalaskan sakit hatiku ini. Ku pikir bila sakit hatiku ini tak bisa dibalaskan puteraku tentu dapat dibala oleh cucuku, Cucuku tak bisa, masih ada buyutku pula, bila mana keluarga In masih punya keturunan, sakit hati ini pasti akan terbalas sedang mengenai keluarga Tio, seandainya Tio Cheng Chiu mati dia masih punya keturunan juga, keturunannya harus menerima pembalasan akibat perbuatannya ini. Begitulah maka tujuh tahun kemduian ketika aku mendengar bahwa Teng Ji mempunya, putera aku lantas menulis surat darah yanf pertama, aku minta cucu laki-lakiku itu setelah dewasa kelak, begitu bertemu dengari orang keturunan keluarga Tio Cheng Chiu, tidak peduli tua atau muda, lelaki atau perempuan semua harus dibunuh. Kata-kata terakhir TNI membuat Cia Tian Hoa mengkirik juga, bibirnya bergerak, ia hendak buka suara, tetapi urung. Hanya dalam hati ia berkata, akibat benci ternyata bisa memucna hingga sedemikian ini. Care pembalasan serupa ini apa tidak lebih kejam daripada saling bunuh di kalangan Kangou? Mungkin karena 20 tahun mengangon kuda di tanah bersalju ia sudah terlalu menderita lahir batin, oleh sebab itu pikirannya agak kurang normal. Biarlah setelah kembali di tanah air nanti sesudah kesehatannya pulih kembali, pelahan aku akan menghiburnya. Sementara itu dengan napas yang terengah inceng berkata pula sambil tuding surat darah di tangannya, Teng Ji telah menuruti pesanku dan menjahit surat darah di dalam baju anaknya. Kemudian anak itu diserahkan kepada salah seorang suhengnya sebagai murid. Sejak itu tempatku mengangon pun berpindah, kami putus hubungan, akhirnya, sampai tiga bulan yang lalu, diam-diam ia datang lagi menemuiku, ia beritahu padaku bahwa dia telah mengundang saudara-saudara seperguruannya kemari buat membantu menolong diriku. Tatkala itu, mengingat usiaku sudah makin lanjut aku sudah tiada pikiran buat melarikan diri lagi, maka beritanya itu tidak menarik perhatianku, Aku hanya tanya setelah berpisah tujuh tahun apa dia tambah anak lagi. Ia bilang telal ji tambah pula seorang anak perempuan, iyalal kau inilah. Maka aku tulis sepucuk surat darah lagi, yaitu supaya cucu perempuan ku juga harus membalaskan sakit hatiku. Alui, selanjutnya harus ingat baik-baik, dimanapun kalau berjumpa orang keturunan Tio Gong Chiu tidak peduli lalaki atau perempuan, tua atai muda, semuanya harus dibunuh habis, lewi tulang mereka dan sebarkan fa sebagai abu. Begitu keras kata-katanya yang terakhir ini sehingga In Lui yang mendengarkan sampai terkesima, air mukanya yang merah apel menunjukkan rasa ketakutan, mendadak ia menangis yaa-yaa, masa begitu banyak yang harus dibunuh katanya dengan tersendat. Ai, Lui-Lui jadi takut, sejak dulu ibu mengajarku jangan sembarangan membunuh binatang, bahkan domba yang baru lahir harus dilindungi. Ai, dimanakah ibu? Tia-tia bilang selekasnya ibu akan datang, mengapa belum tampak tiba, tia-tia pun menghilang sekalian. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa ayahnya, Inteng, yang tukar nama dan ganti si di negeri asing, mengenai asal-usulnya sekalipun istrinya juga tidak diperkir tahu. Sebulan yang lalu di luar tahu istrinya ia mingkat meninggalkan rumahnya. Maka kata-kata darah cilik itu membuat Lucheng menjadi gusar hingga jenggotnya yang sudah memutih perak bergerak-gerak. Lui-Lui teriaknya bengis. Tidak mau kau turut pesanku? Ketahuilah ayahmu, ayahmu sudah. Begitu bengis sikapnya dan keras suaranya sehingga Lui kuncup seketika, diam tak berani menangis lagi. Melihat betapa ketakutan anak darah ini, Inteng menghela nafas, sisa perkataan yang hendak diucapkannya tadi ia urungkan, ia tidak tega memberitahukan kematian ayah Lisi bocah ini. Menyaksikan peristiwa ini, diam-diam Chia Tianhoa menghela nafas juga, ia geleng kepala. Sementara itu tertampak In Lui menunduk, dengan suara lembut katanya, aku akan menurut pesan I.A.Y.A. In Cheng jadi girang, ia masukkan surat darah yang baru ditulis tiga bulan yang lalu itu ke dalam saku anak darah itu. Tidak nyana aku In Cheng masih dapat melarikan diri dari negeri musuh Puyang ke tanah leluhur, ia menungak dan tertawa puas. Aku hanya berhahap Tio Chong Chiu si Jahanam itu je, dengan lekas-lekas mati, biar dia sendiri menerima pembalasan dari cucuku. Chia Hiap Su, harap mengingat pada Teng Ji, sukalah engkau menerima darah cilik ini sebagai murid. Permintaan yang tiba-tiba ini membuat Chia Tianhoa jadi ragu. Soal ini boleh diruntingkan nanti, sahutnya kemudian Lopek jangan salah paham, bukan aku tidak mau menerima, kupikir harus mencarikan seorang guru lain yang lebih baik dan lebih setimpal baginya. Chia Tianhoa dan Tiao Im Hwasyo adalah saudara seperguruan Inteng, guru mereka, Hianki Itsu berjuluk Tianhite Chiet Kiamhek atau pendekar pedang nomor satu di dunia, bukan cuma ilmu pedang saja, juga ilmu silat jenis lain pun sangat hebat, hanya saja tabiat Hianki Itsu Radaku Koai atau eksentrik, seluruhnya ia punya lima murid, tiap-tiap muridnya hanya diajarkan sejenis kepandayan saja, seperti Chia Tianhoa, ia hanya memperoleh setengah ilmu pedangnya saja. Mengapa disebut setengah? Kiranya Hianki Itsu memiliki ilmu pedang ganda, artinya dua macam ilmu pedang yang berlawanan satu sama lain kera permainannya. Di samping itu ia menggembleng pula dua batang pedang pusaka jantan dan betina, pedang betina bernama Cheng Beng yang berarti hijau tua, sedang pedang jantan bernama Pek Hun atau Mega Putih, diturunkan kepada Chia Tianhoa, sedang pedang betina Cheng Beng diturunkan kepada seorang murid perempuan yang lain, kedua orang sama-sama memperoleh semacam ilmu pedang yang saling berlawanan itu. Pasangan ilmu pedang ini diciptakan Hianki Itsu berdasarkan hasil jerih pahfah selama hidupnya, apabila pasangan ilmu pepang itu bergabung menjadi satu, maka boleh dikatakan tiada tandingannya di kolong langit. Oleh sebab itulah di antara lima anak muridnya kepandayan Chia Tianhoa dan murid perempuan itu terhitung paling tinggi dan keduanya sukar dibedakan mana yang lebih unggul. Mengenai linteng, oleh karena pelajarannya memang belum tamat, maka kepandayannya paling lemah. Adapun Tiao Im Hwesio, ia adalah murid yang kedua, kepandayan yang diperolehnya adalah Hokmo Tenghoa. Ilmu kepandayan luar badan sudah mencapai tingkatan yang cukup sempurna. Chia Tianhoa dan Tiao Im Hwesio sama memenuhi undangan sute mereka, yaitu inteng, masing-masing membawa muridnya berangkat jauh dari negeri tengah Tiongkok menuju ke Mongol untuk membantu suteu yaitu menolong Seng Ayah. Kebetulan sekali kedatangan mereka tepat pada waktu Raja Watszeh lagi merayakan kelahiran putra makotanya, negeri ini berada dalam suasana Pestapora, pengawasan Rada Kendur, mereka berhasil menewaskan beberapa benjaga dan akhirnya dengan gampang bisa melarikan diri. Tidak terduga setelah hampir dekat Ganbun Keanbaru kepergok pasukan pengejar, dalam pertempuran sangit itu sayang inteng telah tewas, sedang murid satu-satunya Chia Tianhoa pun gugur dalam pertempuran mati-matian itu. Begitulah, sesudah enceng bercerita tadi, saking letihnya akhirnya ia tertidur pulas. Sedang Nen Lui dengan kesima masih memandang Seng kakek, tidak bersuara juga tidak tertawa. Chia Tianhoa menghela nafas melihat adegan mengharukan itu, ia melarikan kereta lagi di antara jalan lembah pegunungan itu. Sementara itu Seng Dewi malam sudah menongol, di bawah sinar bulan lembah sunyi ini laksana berselimutkan selapis kabut tipis, suasana sepi dan terasa agak asram. Chia Tianhoa memberi beberapa iris dendeng pada Nen Lui, ia beri minum pula sedikit, habis itu ia tepuk-tepuk tubuh bocah ini, tidak antara lama darah cilik ini pun terpulas. Perjalanan dilanjutkan lagi, di antara goncangan kereta mendadak Nceng menjerit dalam mimpinya, hei, dingin-dingin. Titik. Hah, serigala, ada serigala. Mendengar orang mengingau, Tiaw Im Hwasyo menjadi geli. Mungkin orang tua ini mengira lagi mengangon kejeda di daerah. Utara sana katanya dengan tertawa. Tidak lama terdengar juga Nen Lui berseru dalam tidurnya, Ibu, Lui Lui tidak mau bunuh orang, Lui Lui takut. Chia Tianhoa menggeleng kepala dengan bingung. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar bunyi suara panah melayang lewat di udara lembah pegunungan itu, dalam mimpi Nceng mendadak melompat bangun sambil berteriak, serigala. Ada serigala. Tetapi ketika orang tua ini membuka matanya, dilihatnya sinar api biru meluncur di udara sedang menurun ke bawah, berbareng itu tertampak Tiaw Im Hwasyo melayang pergi sejauh beberapa tombak, maju memapak musuh. Lopek jangan takut, musuh yang datang tidak seberapa orang, seru Chia Tianhoa. Nceng terkejut hingga tersadar dari tidurnya. Selaka ia mengeluh dengan suara gemetar, yang datang ini adalah jago nomor satu bawahan Tio Chong Chiu, ia si ciam tai dan bernama Biat Beng meski namanya seperti bangsa di utara, tetapi sebenarnya ia bangsa hon. Anak Teng pernah bergebrak dengan dia dan kecundang, kepandainya memang hebat, Chia Tianhoa tertawa. Lopek jangan khawatir, Tongkat Suhengku dan kedua telapak tangannya pernah mengguncangkan kalangan persilatan Tionggoan, daerah tengah atau Tiongkok, jangankan cuma jago nomor satu dari Mongol saja. Asalkan yang datang tidak banyak, tanggung mereka bisa datang dan tidak bisa pulang, biar kami tangkap dia untuk Lopek bawa pulang ke kota reja sebagai tanda pahala. Coba saja apakah Jahanam ini masih berani Biat Beng, Basmi Beng, atau tidak? Begitulah Chia Tianhoa memang berjiwa patriot, ia paling benci pada kaum Ponghianat. Kini didengarnya bahwa Oaang bernama Biat Beng yang berarti menumpas kerajaan Beng, ia menjadi murka, ia lolos pedang terus memburu ke lembah sana untuk membantu Suhengnya. Setiba di sana Chia Tianhoa melihat seorang Panglima musuh dengan jubah warna emas, bersenjata gaotan tajam siang liongho ujiuka sedang bertempur dengan Tiawim Huwasyo dengan sengit. Kelihatan Tiawim memainkan tongkatnya dengan hebat laksana ular naga menari-nari di udara hingga membawa sambaran angin yang menderu-deru. Akan tetapi lawannya, si Panglima ternyata tidak mau mengalah sedikitpun, ia putar kedua gaotannya dengan cepat, ia menyempuk dan menyapu hingga tongkat Tiawim Huwasyo yang lebih besar kena ditangkis miring ke kiri dan doyong ke kanan. Nampak keadaar demikian, Tianhoa terkejut, pikirnya. Kepandaian orang ini sungguh hebat, pantas inteng sute kecundang olehnya, tampaknya Suheng pun bukan tandingannya. Karena itu segera ia lolos senjata, begitu bergerak segera ia melayang laksana burung raksasa terus menubruk dari atas, begitu pedang berputar, dengan jurus hut liu choan hoa atau mengebut pohon liu menmebus bunga, segera ia menusuk hulu hati orang. Tipu serangan ini memang khusus untuk mematahkan senjata sebangsa gaotan dan lain sebagainya, adalah jurus serangan yang lihai ciptaan Hian Kiet Su yang khas. Senjata sebangsa gaotan Hok Jiu Kau memang bisa dibuat mengatasi senjata golok, pedang dan sebangsan fat. Tetapi kiam hoa atau ilmu pedang ciptaan Hian Kiet Su ini lain daripada yang lain, kiam hoa ini dimainkan dengan cepat dan gesit, gerak perubahannya pun bermacam ragamnya, dengan menuruti gerak gaotan musuh bisa berbalik mengatasi musuh, jika musuh, tetap menggunakan tipu biasa untuk menggaet dan merebut senjata, maka sedikitnya jari tangannya bisa terpapas dan mungkin malah. Tenggorokannya bisa tertembus pedang, kiam hoa ini betul-betul sangat lihai. Kini sekaligus Cia Tian Hoa keluarkan tipu serangan yang hebat, pedangnya terus menusuk hulu hati lawan, dalam serangan ini sewaktu-waktu bisa berubah menyerang ke kanan dan ke kiri, lidah peduli musuh menyambut dari depan atau menangkis ke samping, sekali-sekali pasti tak akan lolos dari bahaya tusukan ini. Diluar dugaannya panglima musuh itu ternyata bisa memainkan senjatanya dengan cepat sekali, mendadak gaotan yang kiri menahan ke bawah, sedang yang kanan ia tarik ke atas, dengan demikian hampir saja pedang Cia Tian Hoa tergaet lepas. Dalam pada itu, mendadak sinar gaotan berkelebat, entah kira bagaimana tahu-tahu senjata musuh itu lantas menyerang, pada waktu Cia Tian Hoa sedikit terlambat karena senjatanya tergaet tadi, ia berbalik jadi pihak terserang. Diam-diam Cia Tian Hoa terkejut, sadar telah berhadapan dengan lawan tangguh ia kumpulkan semangat, pedang bergerak lagi, ia ganti taktik serangan secara cepat, dengan gerakan liausit yaupoh atau menekuk lutut menggeser langkah, pedang ikut berputar hingga menggaris sinar panjang, menyusul ia setengah putar tubuhnya, ujung pedang kembali menusuk pula. Tipu serangan hebat ini memaksa musuh harus tarik kembali senjatanya dan menangkis dengan kedua gaotannya sambil menggeser ke kiri. Namun Cia Tian Hoa segera menyusul serangan lain, ia memberondong musuh dengan serangan bencar. Kiam Hoa Bagus Panglima itu berseru memuji. Berbareng ia menangkis tiga kali, sesudah itu mendadak ia berseru lagi, tahan dulu. Mana Cia Tian Hoa mau menurut, sinar pedang menyamber lagi dengan serangan bertubi-tubi. Rupanya Panglima itu akhirnya naik darah juga. Apa kau kira aku takut padamu bentaknya gusar? Kedua gaotannya bekerja cepat, beraneka ragam tipu serangan dilancarkan, sinar kilat sambar menyamber laksana dua ekor ular perak selalu menempel sinar pedang Cia Tian Hoa. Meski kiam Hoa Cia Tian Hoa Bagus Luar Biasa, kini jadi tak berdaya sama sekali terhadap musuh. Di samping itu Tiau Im Hoa Sio pun tidak tinggal diam, melihat sutenya tak berhasil, sambil meraung segera ia putar tongkat dan maju membantu. Melihat kepandayanmu, tentu kau ini jago silat kenamaan daerah Tionggoan, Panglima itu bergelak tertawa, kabarnya tokoh silat kenamaan Tionggoan paling taat pada peraturan satu lawan satu, kenapa sekarang kalian pakai kero mengeriok? Apa kau ini yang bernama Ciam Tai Biat Beng Bentak Tiau Im Hoa Sio? Dalam pada itu Panglima tadi sedang menghindarkan serangan Cia Tian Hoa, menyusul ia balas dua kali serangan, kemudian baru menjawab, ya, kiranya kau juga kenal namaku. Kau berbangsahan, tetapi menjadi Panglima Negeri Asing, sungguh tidak tahu malu demikian Tiau Im Hoa Sio mengejek. Terhadap pengkhianat semacam kau ini siapa sudi bicara tentang peraturan bulim segala? Kini rasakan tongkatku. Damperatan ini membuat muka Ciam Tai Biat Beng berubah masam, mendadak ia bersuit panjang. Aku malang melintang di gurun utara, hatiku cukup bersih untuk menghadapi Tian. Kau bilang siapa pengkhianat? Negara mana yang kuhianati ia balas mendamperat. Ciu Goan Chi yang kebetulan saja dapat merebut negeri Tiong Goan, hanya manusia tak berguna macam kalian ini yang sudi menghamba kepada anak cucunya. Berbareng itu ia berkelit atas kempelangan tongkat Tiau Im Hoa Sio, sedang gaotannya sekali putar kembali ia lindungi tubuh sendiri di bawah sambaran sinar pedang lawan, kemudian ia berkata lagi dengan lantang, bicara pada Hoa Sio kasar macam kau juga percuma. Baiklah, kalau kau ingin berkelahi, biar ku panggil dua orang muda untuk menyambut beberapa gebrakan darimu. Habis bicara kedua gaotannya menuding ke depan, ia paksa Tiau Im tarik kembali tongkatnya, sedang dua orang panglima muda di belakangnya segera ayun senjata menggantikan dia mengerubuti Tiau Im. Meski ilmu silat kedua panglima muda ini belum bisa menandingi Tiau Im Hoa Sio, tapi mereka pun bukan kaum lemah, Tiau Im yang mengalami dua kali pertempuran seru dalam setengah malam tenaganya sudah banyak berkurang, maka seketika ia tak bisa mengalahkan mereka. Pada saat itulah Tia Tian Hoa merasa ragu, hatinya tergerak oleh ucapan Ciam Tai Biat Beng yang gagah itu. Ia pikir orang ini memang bukan orang biasa, tetapi bagaimanapun juga membantu musuh melawan bangsa sendiri adalah tidak patut. Karena itulah amarahnya memuncak lagi, ia putar pedang dan menggempur pula. Jangan-jangan kau ini murid Hian Ki Itsu bukan tanya Ciam Tai Biat Beng sambil menangkis. Cia Tian Hoa terkesiap, ia tidak menduga musuh ini kenal nama gurunya. Ciam Tai Biat Beng tertawa dan berkata lagi, dahulu meski gurumu setelah berusaha sedisanya tetap tak mampu mengalahkan buruku, kini kau pun ingin mengalahkan aku, mana bisa jadi? Kalau kau tetap tidak tahu gelagat, baiklah boleh kita bertempur beberapa ratus jurus untuk membela majikan masing-masing. Bukan main kejut Cia Tian Hoa. Tiba-tiba ia teringat pada apa yang pernah diceritakan gurunya bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu, gurunya pernah berebut kedudukan Beng Cu, ketua perserikatan, kalangan Bulim dengan seorang gembong iblis, mereka telah adu tenaga di puncak kubisan selama 3 hari 3 malam, kesudahannya tiada satupun yang bisa menangkan lawannya. Iblis itu Shis Yang Khan dan bernama Tian Ya, asalnya adalah begal besar kaum Lok Lim, dunia penjahat, semenjak pertandingan itu, iblis ini mendadak lenyap tak berbekas entah bersembunyi kemana. Kini demi mendengar ucapan Ciam Tai Biat Beng tadi, teranglah siang keantian ya telah mengasingkan diri ke Mongol dan Ciam Tai Biat Beng ini adalah muridnya. Karena tertarik, sebenarnya Cia Tian Hoa hendak berhenti bertempur, tetapi demi mendengar kata orang yang terakhir bahwa sama-sama membela majikan, seketika ia menjadi murka lagi, segera ia mainkan pedangnya terlebih cepat hingga ibaratnya hujan maupun angin tak bisa tembus, ia menyerang sekaligus menjaga diri dan sebaliknya. Namun Ciam Tai Biat Beng itu ternyata tidak kalah lihainya, gerak sepasang gaetannya sukar diraba, dalam sekejap pertarungan mereka sudah berlangsung ratusan jurus, namun masih belum tertampak siapa yang bakal menang atau kalah. Sayang si Maui, adik perempuan keempat, maksudnya adik seperguruan, tidak di sini, kalau dua pedang bersatu padu, tiga orang Ciam Tai Biat Beng juga akan mampus di bawah pedangku ini, demikian pikir Cia Tian Hoa dengan gegetun. Selanjutnya Ciam Tai Biat Beng balas merangsak, beruntun menyerang tiga kali, tetapi selangkah pun Cia Tian Hoa tidak mau mengalah, kontan ia balas empat kali tusukan. Keadaan tetap sama kuat dan sukar di akhiri, sekonyong-konyong Ciam Tai Biat Beng bergelak tertawa lagi sambil melompat keluar kalangan pertempuran. Bagaimana kataku? Kita sudah sama-sama mengeluarkan seluruh kemahiran dan tetap belum bisa menang, tidakkah lebih baik berhenti saja. Akan tetapi Cia Tian Hoa tidak mau terima usulnya. Urusan hari ini, antara Patriot dan Pengkhianat tidak mungkin berdiri sejajar, boleh berhenti kalau sudah ada yang binasa dan peratnya gusar. Karena jawaban ini, Ciam Tai Biat Beng rada naik darah juga, ia ayun gaetannya hingga Cia Tian Hoa didesak mundur. Sialan! Orang bermaksud baik disangka jahat, kedatangan ku justru hendak menolongmu, tahu bentak Ciam Tai Biat Beng dengan menjengkol. Namun Cia Tian Hoa tak berani mengendurkan senjatanya, pedang menangkis, segera ia balas menyerang. Beribu sungai dan gunung hampir kami lalui, kini sudah tiba sampai di sini, ada bahaya apakah perlu pertolonganmu? Jika engkau bersedia putar haluan dan kembali ke jalan yang benar, maka lekas kau letakkan senjatamu dan ikut pergi bersama kami. Ciam Tai Biat Beng tertawa dingin. Kau ini sungguh tidak kenal mana yang busuk dan mana yang baik. Aku mendapat titah Tio Chai Siang, Perdana Menteri, untuk memujukmu kembali ke sana, dengan suara lantang ia menjelaskan, tetapi kalau kau berkeras hendak kembali ke Tionggoan, mungkin sebelum tiba di Gang Bun Koan kalian sudah akan tertimpa malapetaka yang tak terduga. Ucapan ini membuat Ciam Tai Biat Beng tambah murka, dengan cepat pedangnya menyerang pula sembari mendam perat, kau keparat, berani kau permainkan aku. Keruan damperatan ini membuat Ciam Tai Biat Beng naik darah juga. Baiklah, jika kau sendiri yang mencari kematian maka jangan sesalkan diriku. Tanpa bersuara lagi dengan menggertak gigi Cia Tian Hoa menghujani lawan pula dengan serangan yang lebih hebat. Ciam Tai Biat Beng juga tidak buka suara, ia pun putar gaatannya, ia patahkan setiap serangan lawan, dengan demikian pertempuran berjalan ratusan jurus pula, namun keadaan tetap sama kuat. Pengah pertarungan berlangsung dengan seru, tiba-tiba terdengar Ciam Tai Biat Beng bersuit, habis itu ia bikin gerak pura-pura, lalu membalik tubuh terus kabur. Kedua panglima muda tadi pun segera melompat keluar kalangan terus menyusul kabur. Sebaliknya Cia Tian Hoa dan Tiao Im Hoa Shou juga sudah kalap, mana mereka mau melepaskan lawan, segera mereka mengejar. Hanya sekejap saja mereka menyusur lembah dan melintasi bukit. Cia Tian Hoa lebih bisa berpikir, tiba-tiba ia sangsi. Pikirnya, orang ini sedikit pun belum ada tanda akan kalah, mengapa mendadak kabur? Jangan-jangan ini hanya tipu muslihatnya. Eng! Tai Jin tertinggal di belakang sana tanpa penjaga yang kuat, sekali-kali jangan sampai dikibuli dia. Karena pikiran ini, selagi ia hendak panggil suhengnya buat putar balik, sekonyong-konyong dilihatnya Ciam Tai Biat Beng terjun ke dalam jurang, keruan ia terkejut karena jurang itu sedikitnya ada belasan tombak dalamnya, sedangkan di bawah jurang penuh batu karang yang aneh dan berbahaya, dengan menerjun ke bawah apa bukan cari mampus sendiri? Perbuatan lawan itu betul-betul di luar dugaannya. Belum sempat Cia Tian Hoa berpikir lain, sudah dilihatnya Ciam Tai Biat Beng yang terapung di udara telah menekuk tubuh terus memancal, berbareng itu ia lemparkan seutas tali yang ujungnya berkaitan tajam, kaitan ini menggantol pada pohon cemara tua di seberang sana, menyusul mana tubuhnya lantas melayang ke sana, seperti anak bermain bandulan saja ia mengayun ke seberang. Keadaan tebing ini curam dan berbahaya sekali, di sini dua puncak tebing berjarak belasan tombak jauhnya, betapa tinggi ginkang atau ilmu entengi tubuh seorang pun tidak nanti saugup melayang lewat begitu saja. Tak tersangka Ciam Tai Biat Beng dapat menggunakan kera tadi untuk menyeberang ke puncak sebelah sana, dari sini kalau melompat turun ke sana lagi kemudian memblok akai sampai di tempat inceng berada bersama keretanya tadi. Keruan bukan main kaget siatian hoa iatawilah harus putar kembali melalui jalan datangnya tadi, setiba di tempat kereta pasti inceng sudah kedahuluan dicelakai orang. Akan tetapi jurang begitu lebar, tidak mungkin ia mampu melayang ke seberang, kemana lagi kalau tidak putar balik melalui jalan semula? Keadaan sudah telanjur, mau tak mau ia harus putar balik secepatnya, ia sudah ambil keputusan akan gempur Ciam Tai Biat Beng mati-matian untuk membalas sakit hati inceng dengan mandi keringat dingin saking khawatirnya dan dengan susah payah akhirnya siatian hoa tiba kembali di tempat kereta tadi, dilihatnya Ciam Tai Biat Beng sudah berdiri di depan kereta, sedang inceng tertampak berdiri di atas kereta, kedua orang muka berhadapan muka. Kedua gaotan Ciam Tai Biat Beng tergantung di pinggang, mukanya mengunjuk senyuman seperti itu sedang meminta dengan sangat dengan suaranya yang rendah, sebaliknya inceng tampak membentak dengan bengis, ketika cia tian hoa datang mendekat, didengarnya inceng sedang mendam perat. Ngaco belau demikian orang tua itu marah-marah. Aku dan Tio Chong Chiu sudah dendam sedalam lautan, jika hendak kau bunuh boleh bunuh saja diriku, tidak nanti aku sudi kembali ke sana dan berlindung di bawahnya. Mendengar makian ini, cia tian hoa terheran-heran, sementara itu dilihatnya Ciam Tai Biat Beuk telah menoleh dan tersenyum padanya. Sudahkah saksikan sendiri, bukan? Kalau aku mau ambil jiwa in loji, si tuho in adalah semudah seperti membaliki tanganku sendiri, tidak nanti ku tunggu sampai kau kembali ke sini kata Ciam Tai Biat Beng. Habis itu ia bicara pula pada inceng, in loji, aku telah memberi nasihat sebisanya, soal mati, hidup, celaka atau bahagia, semuanya bergantung pada keputusanmu sendiri. Mendengar ini inceng tambah murka hingga alis jenggotnya bergerak-gerak. Apa kau minta aku kembali ke sana buat anggon kuda 20 tahun lagi bagi Tio Tai Jin? Kalian ia menyindir. Ciam Tai Biat Beng bergelak tertawa. Justru lantaran Tio Tai Jin mengingat dirimu sudah anggon kuda selama 20 tahun tanpa tekuk lutut, maka dia menghormati dirimu dan ingin kau kembali ke sana ia menerangkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi penjelasan ini ternyata membuat inceng tambah murka lagi. Tio Chong Chiu manusia pengkhianat, hina dan rendah, aku inceng berhati setia bersih, siapa yang sudi dihormati dia ia mencaci pula. Hektometer, Ternyata tidak salah apa yang Tio Tai Jin katakan bahwa kau hanya setia secara ngawur, tiada harganya diajak berembuk urusan besar, tiba-tiba Ciam Tai Biat Beng mengejek. Ia pun sudah menduga bahwa tidak nanti kau mau kembali, tetapi engkau dipandangnya sebagai jantan juga. Ia tidak tega berpeluk tangan melihat kau antar kematian, oleh karena itu aku diperintahkan menyusul kemari, tetapi sayangkah sia-siakan maksud baiknya. Keruan saja inceng lebih menaik darah, saking gusarnya hingga ia gemetar sambil memegangi dinding kereta. Hektometer, bermaksud menolong aku kembali ia mendam perat. Aku inceng sudah megembala kuda selama 20 tahun, bila kini tubuhku bisa terkubur di tanah air sendiri, matipun aku rela. Kau sudah mengejar sampai sini, kalau mau bunuh boleh bunuh, di sini sudah bumi Tiongkok, darahku bisa menyirami kampung halaman sendiri, apalagi yang perlu ku sesalkan. Siapa yang hendak membunuhmu yang bermaksud membunuh kau bukanlah kami, sahut Ciam Tai Biat Beng dengan gusar, lama-lama ia mendongkol juga. Kau sudah bunuh Teng Ji, kini sengaja kau datang lagi membikin marah padaku bentak inceng pula dengan menggertak gigi saking gemasnya, tubuhnya gemetar dan sempoyongan hingga hampir jatuh terjungkal dari keretanya, namun Ciam Tai Biat Beng keburu memapahnya. Putramu bukan dibunuh kami, Panglima Mongol ini raasi berusaha menjelaskan. Bila ku ceritakan belum tentu kau mau percaya, silakan ikut kembali menemui Tio Tai Jin, tentu segalanya akan menjadi jelas. Namun inceng masih tetap ngotot, malah meludahi orang dengan riak yang kental tetapi dengan sedikit mengegos Ciam Tai Biat Beng bisa menghindarkan ludah orang. Bukan dibunuh oleh kalian? Hektometer apa mungkin orang-orang itu adalah prajurit Beng dan perat inceng pula. Mereka adalah bawahan Perdana Menteri kami, sahut Ciam Tai Biat Beng dengan tersenyum getir, Perdana Menteri atau Wakil Perdaru Ti Menteri serupa saja, semuanya juga musuh kini aku berada dalam cengkeramanmu, lekas kau berbunuh saja dan tidak perlu banyak omong lagi, kembali inceng memaki. Cia Tian Hoa yang ikut mendengarkan sejak tadi pun merasa Ciam Tai Biat Beng agak keterlaluan, sudah terang dia adalah Panglima Perang Kerajaan Wat Zhe, pasukan Wat Zhe telah membunuh orang, kini ia malah menghina ayah orang yang dibunuhnya, apalagi ayah orang yang dibunuh ini sudah menderita lahir batin selama 20 tahun. Pembicaraan kedua orang makin lama makin tegang, akhirnya Ciam Tai Biat Beng merangkap kedua kepalanya memberi hormat. Intai Jin, serunya dengan lantang, apa yang ingin ku katakan sudah habis, mau menurut atau tidak terserah padamu. Saking gusarnya inceng tak sanggup bicara lagi, ia hanya meniup kumis jenggotnya dengan napas yang tersengal. Menyaksikan keadaan demikian, Cia Tian Hoa menjadi gusar. Mendesak orang tua yang tak berbertenagat terhitung orang gagah. Macam apa? Kalau berani, marilah kita bergebrak lagi tiga atau lima. Ratus jurus, ia menantang orang. Namun Ciam Tai Biat Beng tidak menggubrisnya, dengan suara berat ia berkata lagi, kalau begitu, baiklah aku berlalu saja. Tio Chai Siang menyesal engkau telah disiksa untuk mengangon kuda selama 20 tahun, ia merasa tidak enak sekali. Ia pun sudah menduga tak nanti engkau mau kembali, oleh sebab itu ia suruh aku memberikan tiga buah kimlong, kantung sulaman, padamu, hendaknya kau turuti akal yang tersebut dalam kantung dan mungkin jiwamu bisa diselamatkan. Kau Tio Chai Siang, tiga buah kimlong ini hitung-hitung sebagai balas jasamu yang telah mengangon kuda selama 20 tahun, habis bicara ia mengayun tangannya terus membalik tubuh dan melangkah pergi. Selagi Cia Tian Hoa rada tercengang oleh kejadian itu, sementara itu Ciam Tai Biat Beng lantas lewat di sampingnya, berbareng itu telah dengar suara gedelbukan, ingeng jatuh roboh di atas kereta. Tanpa ayah lagi Cia Tian Hoa menghamburkan lima buah cunggau toat hunteng paku penyam bernyawa, sekaligus ia mengarah lima jalan darah maut. Akan tetapi Ciam Tai Biat Beng ternyata tidak gampang dibokong, tanpa menoleh ia putar sepasang gaotannya, terdengarlah suara gemerincing yang ngeriuh, habis itu terdengar pula ia tertawa dingin. Kemudian bayangannya lantas menghilang di antara batu padas besar dari petohonan sana. Dengan menghamburkan paku maut tadi Cia Tian Hoa memang tidak yakin akan bisa merobohkan lawan, tetapi dilihat nefa orang dengan gampang saja hanya sekali sampuk tanpa menoleh dapat menyapa jatuh semua pakunya, mau tak mau ia jadi terkejut. Ketika ia berlari cepat mendekati kereta, ia lihat dengan kempas-kempis dan muka merah pada minceng menggeletak di dalam kereta, lekas Tian Hoa mengurut dan memijik dada orang tua ini, sejenak kemudian terdengarlah kerongkongan orang tua ini berbunyi dan memuntahkan riak yang kental. Ahaha, bikin aku mati marah saja teriak enceng. Lalu orang tua in pelahan duduk kembali, Cia Tian Hoa mengerti orang saking marahnya hingga riak menyumbat tenggorokan dan napas sesat, tetapi badannya tiada terluka, maka ia merasa lega. Selagi ia hendak menghibur orang tua itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan Tiawim Huwasyo, dengan menyeret pongkatnya Huwasyo ini berlari datang dengan cepat dari balik bukit sana. Kembali Tian Hoa terkejut nampak keadaan Suhengnya. Suheng, mengapa kau tanyanya cepat? Samte, adik ketiga, aku telah membuat malu perguruan kita sahut Tiawim dengan menjengkol. Selama masih hidup, kalau tidak ku hantam Ciam Tai Biat Beng itu 300 kali tongkatku, rasa hatiku tidak akan puas. Cia Tian Hoa kenal watak Suhengnya yang keras dan berangasan, maka ia menariknya berduduk, lalu bertanya, Suheng, ada apa boleh katakan saja nanti. Dengan saudara kita berempat, jangankan hanya Ciam Tai Biat Beng seorang, seandainya si iblis tua. Siang kean datang sendiri, sakit hati ini pun tetap kita tuntut, dalam pada itu Tiawim Huwasyo telah minum seceguk air, kemudian dengan penuh mendongkol ia bertutur, tadinya aku mengikuti Jahanam ini hendak mencelakai Ntai Jin, maka aku berusaha lekas kembali ke sini, namun kedua bangsa cilik itu mengerubuti diriku terus-menerus, kalau hari biasa kedua bangsa cilik ini tentu tidak ku pandang sebelah metu, tetapi kini beruntun aku sudah mengalami dua kali pertempuran, tenagaku sudah banyak berkurang, terpaksaku tempur mereka sambil bergerak mundur, namun mereka terus mendesaku. Setelah berlangsung lagi ratusan jurus, saking tak sabar aku serang mereka dengan pukulan berbahaya, dengan demikian aku sedikit di atas angin, tetapi baru saja aku hampir berhasil, tiba-tiba Jahanam Ciam Tai Biat Beng muncul kembali. Aku mengira dia sudah membuat celaka Ntai Jin, maka segera ku kemplang dia dengan tongkatku, tapi kedua gaatannya terus mengacip hingga tongkatku tertarik ke samping, berbareng itu dengan akal bulus ia menjegal aku hingga jatuh tersungkur, kemudian ia tambahi pula sekali tamparan padaku, ia mendamperat aku sebagai hosyo dogol dan macam-macam lagi. Habis mendamperat ia bawa kedua bangsa cilik tadi dan kabur. Kita sudah berkecimpung selama 20 tahun di dunia kangong, kapan pernah dihina orang sedemikian rupa, coba apa tidak mengemaskan. Dengan ceritanya yang panjang lebar si hosyo kasar ini berhenti sejenak, mendadak pandangannya tertarik oleh sesuatu, ia berteriak lagi. Hi, bagaimana ini? Sudah kau labrak dia atau tidak? Mengapa Ntai Jin tak kurang suatu apapun, sebaliknya di atas tanah sini terdapat tiga buah kimlong, kantong sulaman, yang indah? Sambil berseru hosyo ini memungut ketiga kimlong indah itu, terdengar pula ia memuji, bagus sekali, kantong bersulam gambar unta. Eh, bukankah ini sulaman bangsa Mongol? Ini barang milik. Siapa barang busuk? Milik orang busuk pula, robek dan lempar saja kata Nceng tiba-tiba dengan gusar. Tiawim hosyo melenggong bingung, tetapi segera ia menurut, dengan kuat ia hendak merobek kantong bersulam itu. Tetapi perbuatannya tidak terlaksana, mendadak ia rasakan tangannya kesakitan, tahu-tahu ketiga kantong itu direbut siatian hoa keruan Tiawim terheran-heran atas kelakuan sutenya ini, katanya, sute, kau. Ntai Jin, biarlah kita lihat apa isi kantong ini, demikian siatian hoa berkata kepada Nceng. Jika nanti isinya ternyata memang benar omong kosong belaka baru kita robek dan buang saja. Cia Tian Hoa bicara demikian disebabkan karena hatinya merasa sangsi, ia tidak mengerti mengapa Ciam Tai Biat Beng yang ilmu silatnya begitu tinggi ternyata tidak bermaksud mencelakai Nceng, lalu apa maksud tujuan kedatangannya ini? Apa memang betul ia hendak menolong orang tetapi mengapa ia sendiri bersedia mengabdi pada negeri asing dan selama ini membantu Tio Chong Chiu menyiksa Nceng? Lagi pula Gan Bun Kuan sudah di depan mata, kalau sudah menginjak bumi Tiongkok, siapa lagi yang hendak mencelakai Nceng? Apa ini bukan omong kosong belaka? Tapi bila kedatangannya dari jauh perlunya hanya untuk berdusa saja, hal ini pun tidak mungkin, apalagi meski lagaknya sombong, namun jelas ia sengaja mengalah juga, kalau tidak mengapa Suheng bisa selamat jiwanya, semua ini sungguh sukar dimengerti. Begitulah kalau dalam hati Cia Tian Hoa penuh tanda tanya, adalah pada waktu itu Nceng telah menerima kantung sulam tadi, dengan sinar matu yang penuh kebencian ia memandangnya, pada luar kantung sulam yang pertama ia lihat tertulis segera dibuka. Dengan mendongkol segera Nceng Robek kantung itu, ia keluarkan surat yang terisi di dalamnya, surat itu tertulis. Saat ini juga segera kembali ke Mongol dan mungkin masih bisa selamat, Ciam Taciang Kun tinggal di Gohun, ia bisa memberi bantuan. Habis membaca, Nceng Robek surat itu terus dibuang ke tanah. Melihat alis jenggot orang tua ini bergerak-gerak dan wajah muram, Cia Tian Hoa tak berani bertanya. Akal mujarab kantung sulam apa segala bukankah tetap pomong kosong belaka demikian, Nceng berkata dengan gemas sambil memandang robekan kertas surat yang bertebaran jatuh ke bawah. Kemudian ia ambil kantung kedua, ia lihat di luarnya tertulis, dibuka setelah sampai di tempat berjarak tujuli dari geng Bun Koan. Justeru aku tidak mau turut pada katamu ujarin Ceng dengan penasaran. Ia robek dengan kuat, dari dalam kantung dikeluarkannya secarik surat yang tertulis. Waktunya sudah mendesak, saat ini dari geng Bun Koan tentu ada orang datang menyambut dirimu, jika pemimpin pasukan yang datang menyambut bukan Ciu Kian Chong Peng hendaknya segera melarikan diri, biarkan Cia Tian Hoa dan Tiao Im yang mengawal di belakang, dengan demikian mungkin kepulanganmu masih bisa diselamatkan. Chong Peng, komandan militer kota, dari geng Bun Koan, Ciu Kian, yang disebut dalam surat itu adalah kawan karipin geng sesama kampung halaman, yang selalu belajar bun atau sastra dan yang lain belajar bu atau militer atau silat, keduanya sama-sama terpilih pada waktu diadakan ujian negara, meski berlainan jurusan. Usaha In Cheng hendak menolong ayahnya kali ini secara diam-diam banyak mendapat bantuan Giu Kian, sebelum rencana menolong ayahnya itu dijalankan lebih dulu In Cheng sudah kirim berita kepada Ciu Kian agar pembesar ini melaporkan pada pemerintah, sepanjang jalan juga dikirim penghubung. Karena itu, maka dalam hati In Cheng berpikir, mana bisa Ciu Kian tidak menyambut kepulanganku ini? Kesetiaanku dapat dibandingkan Sobu, jauh-jauh kupulang dari negeri asing, seumpama Kaisar tidak mendirikan tugu peringatan bagi jasaku, sedikitnya akan mendapat kedudukan yang setimpal. Sungguh tidak masuk di akal tipu muslihat musuh yang hendak memecah belah ini. Segera ia robek pula surat itu hingga hancur lebur. Cia Tian Hoa melirik dari samping, sekilas ia lihat dalam surat itu seperti tercantum namanya juga, ia menjadi haran. Apa yang dikatakan dalam surat itu tanyanya. Apalagi kalau bukan bohong belaka sahut Iri Cheng dengan gemas, cuma si Dorna itu sungguh lihai juga, mereka seperti lebih dulu sudah tahu akan kedatangan kalian berdua ke tanah asing sana dan hendak menolong aku. Anehnya mengapa mereka tidak mengadakan penjagaan? Tian Hoa berkerut kening, ia merasa heran juga, ia menunduk dan berpikir, tambah besar rasa sanksinya. Sementara itu Iri Cheng sudah ambil kantung sulam ketiga, selagi ia hendak merobek pula, tiba-tiba tidak jadi. Mendadak Cia Tian Hoa berseru kaget. Kiranya di luar kantung itu tertulis. Surat ini diaturkan untuk dibuka oleh Cia Tian Hoa, dengan dingin Nen Cheng meliriknya sekejap, dalam hati timbul rasa curiga juga. Tian Hoa sudah lama berkelana di dunia kangong, ia cukup kenal tabiat manusia, melihat sikap orang tua itu, segera ia tahu orang lagi merasa curiga. Dorna itu memang banyak tipu muslihatnya, Intai Jin silakan membukanya lagi, coba lihat apa yang dikatakannya ucapnya kemudian dengan tersenyum. Dengan agak keragu akhirnya In Cheng merobek Kim Long itu, ia membukanya pelahan dan melolos kertas surat di dalamnya, lalu dengan suara pelahan ia membacanya, saat ini tentu Intai Jin sudah tertangkap, di dalam kantung ini masih terdapat sebutir lilin, hendaknya simpan baik-baik butiran lilin ini, sekali-kali jangan dibuka, lekas menuju ke kota raja dan menemui ikhiamu untuk mengadukan Ong Chin, bisa tertolong atau tidak nyawa Intai Jin bergantung pada tugasmu ini. Habis membaca, In Cheng menjengek, saking gusarnya ia robek pula kertas surat itu hingga wancur. Bohong besar, ngaco belu. Aku In Cheng adalah pembesar setia sejati, mustahil akan ditangkap dan peratnya murka. Berbareng itu ia lemparkan pula kantung sulam yang dipegangnya. Lekas Xia Tian Hoa jemput kantung sulam itu, ia coba merogoh kantung itu, betul juga ia temukan sebutir lilin di dalamnya, segera ia masukkan ke saku sendiri. Melihat perbuatan orang, tiba-tiba air muka In Cheng berubah. Biarku simpan dulu barang mainan ini, toh tidak banyak makan tempat, untuk mainan pun boleh, cepat Xia Tian Hoa menjelaskan maksudnya. Akan tetapi In Cheng masih menjengek lagi, benda itu memang ditujukan untukmu, hendakkah simpan boleh sesukamu. Aku In Cheng sudah tidak bisa hidup bersama si Dorna itu, sekalipun aku harus mati dengan mayat tercengcang juga tidak perlu pertolongannya. Begitulah, kereta lantas dilarikan pula di bawah sinar bulan Purnama, meski masih jauh dari geng Bun Koan, tetapi suara-suara tiupan trompet pasukan penjaga kerajaan Beng di tapal batas itu sayut-sayut sudah terdengar. Mendengar suara trompet, semangat In Cheng mendadak bergelora, meski sudah jauh jalan yang ditempuh, semalam suntuk tidak tidur lagi, namun sedikit pun tidak nampak letih pada wajahnya. Bahkan orang tua ini lantas menengadah dan bersyair. Besok aku bisa berdandan pula dengan tangan memegang suciat dan menghadap Sri Baginda, ujarnya kemudian. Dengan jiwa kepatriotan Taijin yang jarang ada selama berabad-abad, betapa Sri Baginda akan menghargai Taijin tetap belum setimpal bagi jasa Taijin, kata Chia Tianhoa. Itu sudah menjadi kewajibanku sebagai pejabat, mana berani ku harapkan balas jasa dari pemerintah, ujar Rin Cheng pula dengan tersenyum. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ia bertanya, pada waktu aku merangkat ke luar negeri, saat itu tahun ke-10 Kaisar Reng Lok, tetapi kini sudah lewat 20 tahun, Kaisar pun sudah berganti tiga kali, urusan pemerintahan yang sekarang aku sama sekali tak tahu, entah siapakah yang memimpin pemerintahan? Yang berkuasai ala Hong Chin, tutur Tianhoa. Teringat pada apa yang dibacanya dalam kantung sulam tadi, tiba-tiba ia berkata, kalau begitu Tian telah melindungi kerajaan kita. Hong Chin ini tentu seorang pembesar setia dan ih kiam pasti menteri dorna. Dalam pada itu Tiao Im Hwasyo telah melarikan kodanya menyusul dari belakang dan beriring di samping kereta, ketika mendengar apa yang dikatakan En Cheng itu mendadak ia ketok tongkatnya yang besar itu ke tanah. Tai Jain keliru, tiba-tiba ia berseru, Ong Chin itu justru adalah pembesar dorna, bila mana ia kepergok olahku, biar dia rasakan tongkatku ini. Apa katamu? Dia pembesar dorna tanya En Cheng dengan heran, ia tidak percaya. Mana bisa jadi, apabila dia seorang kansin, pembesar dorna, mengapa musuh menghasut agar ih kiam tampil ke muka untuk mengadukannya. Rupanya Tai Jain tidak mengerti bahwa Ong Chin ini adalah seorang dayang dorna, dia Tian Hoa ikut memperkuat ucapan suhengnya. Apa? Maksudmu dia seorang tai kam, dayang kebiri tanya En Cheng dengan heran. Ya, betul, sahut Tian Hoa. Kabarnya orang ini pernah bersekolah di kampung asalnya, dan pernah hujian, bahkan pernah menjadi bupati, belakangan karena sesuatu kesalahan mestinya ia dibuang ke tempat jauh, tetapi kebetulan Kaisar memberi pengampunan umum, sehingga akhirnya ia masuk istana dan menjadi tai kam, kemudian ia diberi tugas melayani putra mahkota bersekolah, yakni yang naik tahta kini, pada waktu Kaisar yang dulu mangkat dan putra mahkota naik tahta, Ong Chin pun naik. Pangkat menjadi tai kam penata usaha, ia mengurus semua laporan dinas luar dan dalam, karenanya dia banyak bersekongkol dengan pembesar-pembesar berkuasa dalam pemerintahan, main kuasa dan terima sogok, belum ada tiga tahun, kebencian rakyat padanya sudah merasuk tulang. Kali ini tai jen pulang ke kota raja juga perlu waspada padanya. Demi mendengar keterangan ini, In Cheng jadi terkejut, namun juga sangsi, setengah percaya dan setengah curiga. Sebaliknya Ih Kiam yang menjabat sebagai menteri militer, menteri pertahanan, kabarnya sangat bijaksana dan bersih, demikian Chia Tiao Hoa menambahkan dengan tertawa. In Cheng menjadi bungkam, dalam hati ia sedang berpikir, kedua orang ini tidak lebih hanya pemberani dari kalangan kangung saja, apa yang mereka katakan belum tentu dapat dipercaya sepenuhnya, biarlah setiba kembali di kota raja nanti akanku selidiki sejelasnya.